Kedua untuk Anda, kita akan berbincang bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Pendengar ya, kita akan berbincang terkait dengan Majukan Pariwisata, PMK Mabar, Bangun Poltekpar Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, Tusa Tenggara Timur, melalui Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Akan membuka Politeknik Pariwisata Negeri di daerah tersebut Nah sejauh mana pendengar progresnya dan juga bagaimana kelanjutannya hingga saat ini Kita akan mengupdate-nya bersama dengan Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Yulianus Ueng Selamat pagi Pak Wabup, salam sehat selalu Selamat pagi Mbak, ini Mbak Desi itu Mbak siapa ya? Sama Ovemi, Pak Wabup Oh Mbak Femi, selamat pagi, salam sehat dan salam berhormat untuk seluruh pendengar RRIND Di mana saja kelanan ini bisa ditangkap Salam sehat untuk kita semua Nah Pak Wabup, sebelumnya ini provisiat ya dan selamat nih dengan adanya rencana pembangunan Politeknik Pariwisata Negeri di Manggarai Barat nih Pak Wabup ya? Ya Oke Nah bisa diinformasikan kepada pendengar, ini apa dasar pertimbangan dibangunnya Politeknik Pariwisata Negeri di Labuan Bajo Pak? Baik Mbak Femi, jadi begini, kami ini mendapat berkat besar Minggu lalu, staf Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ke Labuan Bajo Lalu beliau menyampaikan bahwa di daerah pariwisata sukur prioritas di lima daerah itu Itu minimal harus ada yang namanya sekolah politeknik pariwisata Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka pertama menyiapkan dan kedua meningkatkan sumber daya manusia yang ada khususnya di bidang kepariwisataan Ini adalah dalam upaya investasi di bidang sumber daya manusia Nah tentunya PMK ini sangat menyambut gembira dan kami sangat semangat, Mbak Femi Yang begini-begini ini kami paling semangat Lalu itu kita tanya persyaratannya Beliau menyatakan pertama harus siapkan tanah lahan seluas 20 hektare Memang waktu itu kita cari untuk kalau lokasinya di Labuan Bajo kita tidak punya lahan seluas 20 hektare Tapi kita waktu itu siapkan bahwa di pinggir Labuan Bajo kita punya tanah dan beliau waktu itu merasakan tidak masalah Kan nanti pengembangan Labuan Bajo kan tidak diperlukan tapi kita keluar Labuan Bajo Nah, kemudian kami sepakati bahwa kita siap lahan dan untuk langkah antifasi minggu ini PMK sudah membuat surat Pertama surat pernyataan peminatan untuk dibangunnya Poltekes Negeri di Manggara Barat Yang kedua kita juga membuat surat kepada Bapak Menteri untuk meminta tim survei untuk melakukan survei di tanah yang disiapkan oleh PMK menggara Barat Jadi yang pertama tentunya Mbak Femi kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan PMK sangat menyambut gembira dan bertukur bahwa ini nanti akan terlaksana Jadi kalau ini tadi Mbak, sekarang belum, tapi rencananya akan mulai dibangun di 2023 tahun depan Jadi memang pemerintah Kabupaten Manggara Barat ini antusias dan sangat positif yang menyambut usulan ini Ini anugerah nih Pak Wabup ya Iya, betul ini anugerah bagi kami kan Investasi sumber daya manusia ini hal yang sangat penting menurut kami di Manggara Barat Kita kan berharap supaya di daerah wisata super prioritas ini ke depan kita punya sumber daya manusia Khususnya anak-anak lokal kita yang punya kemampuan kompetisi yang bisa bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia ini Nah ini kebanggaan kita, yang kedua juga ada rasa bangga bagi anak-anak kita SMK di Manggara Barat ini banyak Pak Nah dengan bangunnya, dibangunnya Poltaker Negeri Pariwisata ini Kita berharap anak-anak itu tidak mesti lagi sekolah ke luar daerah Akibatnya Pak, pertama kita bisa menghemat biaya, biaya lebih menghemat Kemudian kita tahu kalau sekolah di negeri itu pasti sedikit lebih murah Yang ketiga bahwa kita bisa meningkatkan tadi, menyiapkan FDM anak-anak daerah kita paling tidak untuk ke depannya Jadi memang ini timbal balik yang luar biasa nih Pak Wabup ya Selain itu juga SDM pariwisata ini juga tersedia dengan baik Kemudian anak-anak lokal pun juga ini tidak perlu jojoh kuliah keluar dari Mabar ya, keluar dari NTT juga Jadi Mbak Feni, saya bilang ini berkat besar bagi Manggara Barat Kenapa? Sekarang kan itu sedang juga, sekarang pembangunan hotel-hotel itu sedang mulai giat, dilakukan juga bentan baju Nah kita berharap nantikan bahwa tenaga-tenaga yang bekerja di hotel-hotel ini Sesuai dengan dulu, kami punya harapan kalau bisa 70, 30, atau 60, 40, artinya apa? 60 atau 70, harus yang bekerja adalah anak-anak kita, anak-anak lokal yang ada di Manggara Barat Artinya apa? Sebelum, dengan adanya pembangunan politikers negeri ini Artinya juga kita bisa mempersiapkan sumber daya yang baik Yang punya kompetensi, yang nanti bisa kita siapkan untuk bekerja di hotel yang saat ini sedang dibangun di Labuan Bajo Itu timbal baliknya Jadi pemerintahan ini, selain meningkatkan kualitas sumber daya anak-anak kita sendiri di bidang pariwisata Kita juga bisa menyiapkan tenaga dan mereka juga bisa bekerja Dimana hotel yang membutuhkan dengan mereka bukan tenaga yang tidak saya pakai Tapi tenaga-tenaga yang memang kita sudah siapkan melalui mereka tadi bisa kuliah di Poltaker sementara ini Nah ini lahan sudah disiapkan di daerah Lemer nih Pak Wabup ya sebesar 20 hektare 20 hektare Surat pun sudah dikirim ke kementerian nih untuk peminatannya Kira-kira kapan Sudah dikonsep Oh sudah dikonsep kan Sudah dikonsep dengan baik Kita sedang konsep dengan baik Mbak Suratnya ini bentuk terima kasih Jadi paling tidak suratnya kan mesti baik sekali Mesti adalah sudah siap Itu yang nanti segera akan kita kirimkan ke Bapak Menteri di Jakarta Baik, nah setelah proses ini Pak Wabup ya setelah suratnya nanti dikirimkan ke kementerian ini Apa langkah konkret selanjutnya dalam pembentukan dan pembangunan untuk politik teknik pariwisata negeri ini Pak Wabup? Yang pertama tentunya sebagai bentuk bahwa tempat ini sangat manusia Pertama suratnya nanti kita tidak kirim Mbak Kita minta Pak Nanti Kadis Tarifata untuk mengantar langsung suratnya ini Baik Ke kementerian yang pertama Karena nanti kita menunggu Yang kedua kita berharap dalam waktu singkat Tim sudah melakukan survei Oke Survei ke lokasi yang kita siapkan Nanti kemudian setelah itu berikutnya kita lalu bersama sebelumnya tim ini untuk menyiapkan proposalnya Untuk segera nanti Pemkat usurkan ke kementerian pariwisata Dan nanti masuk dalam perencanaan kementerian pariwisata Yang itu pada tahun 2023 mendatang Nah itu nanti sudah kita lalu menyiapkan lahan yang tadi tentunya Menyiapkan tempat untuk segera mengertifikan lain yang sudah disiapkan tadi Itu tidak ada masalah Dan memang kalau aksesnya misalnya kelahan itu kurang bagus Kita akan segera buat seaksesnya lancar ke sana Nah itu mungkin persiapan awal Dan tentunya dalam persiapan awalnya kita tetap berkomunikasi Dengan pihak kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta akhir kira Langkah antifat-sifat apa yang segera Pemkat usurkan Yang penting kami tunggu nanti mereka survei Begitu mereka sudah datang survei Maka kita akan bersiap Yang penting bahwa Pemkat sangat antusias Dan ini bagi Pemkat usurkan dalam berkat besar Bukan hanya bagi Pemkat Tapi bagaimana dalam bangka Pemkat Jadi saya bilang investasi SDM Dan juga ini punya pengaruh nanti Terhadap bagaimana penyerapan terhadap anak-anak kita ini Oke Nah dalam penyiapan lahan 20 hektare ini Pak Wabup apakah ada halangan Misalnya dari masyarakat setempat atau seperti apa Untuk sementara Waktu kami bertemu dengan Pak Staf Ali Menteri Waktu itu bersama Pak Pati sendiri Itu tanahnya kalau tidak disalah Dilempar atau lempar saatan dan Pak Pati sendiri sudah menyatakan Bakalnya itu tidak ada masalah Oke Berarti ini semua sudah Itu pengaruh nanti dan sudah komitmen Seorang pemimpin daerah seperti itu Jadi saya pikir Selanjutnya tidak ada masalah Baik Jadi memang ini tinggal menunggu nih Suratnya diantar oleh Kadis Pariwisata Dan juga Tindakan selanjutnya ya Dari Kementerian Pak Rekraf nih ya Untuk menuju ke langkah berikutnya Apakah Pak Wabup sudah dapat informasi Misalnya nih ya Untuk Sekolah Pariwisata ini Mungkin Apa program studi khususnya nanti Yang akan dibuka Atau seperti apa Ya Lebih waktu itu kami belum banyak Ngomong tentang program studinya Tapi yang jelas Pariwisatanya ada Pariwisatanya perhotelan ada Tapi nanti untuk rinciannya Mbak setelah nanti Mertim datang survei Lalu kami bersama tim itu Lalu menyusun proposalnya Nanti di proposal itu baru Jelas semua apa-apa Yang memang kita butuhkan Dimengerti bersama Tentunya Kita akan komunikasikan Baik ini dengan tim Yang datang dari Kementerian Oke Kemudian Informasi ini Ketika diketahui masyarakat Bagaimana Respon mereka nih Pak Wabup ya Karena Pemda ini Secara positif Menyambut baik Nah Tentu masyarakat juga Mereka mendapatkan informasi ini Bagaimana reaksinya nih Pak Wabup Tentunya Pemda Apalagi anak-anak kita Yang sedang kuliah Sekarang sedang sekolah Di SMK itu pasti menyambut gembira Pak Kenapa Mereka tentu nanti Setelah tamat Tidak saya bilang tadi Tersedia Universitas Politektis Negeri Kemudian Mereka tidak usah Mesti keluar lagi Jauh-jauh Saya pikir mereka kuliah Di tempat ini Membuat mereka juga Sangat semangat Oke Baik Jadi memang nanti Di tahun 2023 Kalau tidak ada hal Yang merintangi Akan segera dibangun nih Pak ya Sekolah Politeknik Pariwisata Negeri Di Labuan Bajo Iya Sudah mudahan Kita berdoa Mbak Saya juga minta dukungan Doa seluruh masyarakat Bukan hanya Menggeri Barat Seluruh pendengar R&D Dimana sejak bisa jenggar Mohon doa harus tu Supaya Tahun 2000 Pencah segala macam Yang kami urus ini Tidak ada masalah Tidak ada lambatan Dan 2023 Politeknik Sudah bisa mulai dibangun Di Menggeri Barat Baik Terima kasih Mereka ini Yang kami terima Ini kan Tidak hanya putra putri Dari Menggeri Barat Dari Kabupaten Pesangga juga Tentunya Tidak menutup kemungkinan Untuk bisa Kuliah di Politeknik Mereka Yang ada di Jadi butuh dukungan Seluruh masyarakat Saya pikir Flores Dia butuh dukungan Seluruh masyarakat Doanya untuk Untuk kesuksesan Rencana ini Kedepannya Baik Terima kasih Pak Wabub Untuk informasinya Pagi hari ini Kami terus menunggu Update informasinya Pak ya Untuk kelanjutan-kelanjutannya Sehingga ini juga bisa disampaikan Kepada pendengaran Kepada masyarakat Pada umum ya Salam sehat selalu Pak Wabub Salam semangat lagi Baik Mbak Femi Selamat Terima kasih Selamat Pagi Salam sehat Untuk Mbak Femi Dan seluruh pendengar RADND Dimana saja berada Selamat beraklitas Tuhan memberkati kita Terima kasih Selamat pagi Terima kasih